Halo semuanya Sportlovers, dimanapun kalian berada, senang sekali nih, saya Mohamed Davaditya bisa menjumpai anda untuk memberikan informasi terbaru seputar dunia olahraga. Dan langsung saja kita awal informasi pada hari ini. Pesepak bola Argentina Lionel Messi pada Senin memenangi penghargaan Ballon d'Or sebagai pemain terbaik di dunia untuk ketujuh kalinya. Setelah menyisi Robert Lewandowski dan Jorginho sehingga kembali mengangkat trofi paling bergensi di dunia sepak bola. Pemain penyerang itu menambah koleksi trofi yang sudah diperolehnya pada 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, dan 2019 setelah menjuarai Copa America untuk pertama kalinya bersama negaranya Juli lalu. Lionel Messi yang bergabung dengan Paris Saint-Germain dalam status bebas transfer dari Barcelona itu selama penutupan musim setelah menuntaskan diri sebagai pencetak gol terbanyak La Liga bersama klub Spanyol mengumpulkan 613 poin. Sedangkan pemain Bayern Munich Lewandowski yang dinobatkan sebagai striker terbaik memperoleh 580 poin. Sedangkan Jorginho yang menjuarai Liga Champions bersama Chelsea dan Piala Eropa bersama Italia menduduki urutan ketiga dengan perolehan 460 poin. Di depan pemain Prancis Karim Benzema dan Nguolo Kante yang masing-masing menempati posisi keempat dan kelima. Chelsea yang dinobatkan sebagai klub terbaik tahun ini juga memunculkan keeper Edward Mendy untuk menempati posisi kedua sebagai keeper terbaik. Di belakang penjaga gawang timnas Italia Gianluigi Donnarumma yang merubut trofi Yassin. Ballon d'Or Putri jatuh ke tangan Alexia Putela setelah menggelandang Spanyol itu membawa Barcelona meraih gelar Liga Champion. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan, sampai jumpa di informasi terupdate selanjutnya. Dan salam sport lovers! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.